Oleh ke informasi lain pemirsa, Presiden Jokowi mengaluhkan hujan setiap hari di IKN hingga menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Ya, Jokowi meminta publik untuk tak menaruh ekspektasi lebih terkait wajah IKN. Satu pacaran 17 Agustus, karena progres IKN baru mencapai 15 persen. Jelangkut kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pemerintah telah memastikan lapangan di halaman istana negara Ibu Kota Nusantara sudah siap digunakan untuk kupacara pada 17 Agustus mendatang. Namun untuk kepastian jumlah peserta untuk kupacara 17 Agustus masih akan diatur. Hujannya turun setiap hari di IKN dikeluhkan oleh Presiden Jokowi hingga menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Terkait hal tersebut, Jokowi meminta publik untuk tidak menaruh ekspektasi lebih terkait wajah IKN satu pacara 17 Agustus nanti. Karena menurut Jokowi, progres IKN baru mencapai 15 persen. Presiden Jokowi juga menekankan pembangunan IKN sendiri tidak akan dilakukan selama 2-3 tahun saja. Pembangunan akan dilakukan dalam jangka panjang dan bertahap dari tahun ke tahun, bisa 15 hingga 20 tahun. Beberapa hari sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga mengatakan curah hujan yang tinggi di IKN menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi para pekerja. Hujan yang terus turun menjadi masalah baru di tengah percepatan pembangunan fasilitas dasar IKN.